Intro Di dalam menjalankan bisnis, mana yang paling sulit dikerjakan? Meningkatkan sales atau memproduksi barang dengan mutu tinggi? Atau mencari modal atau mengembangkan keterampilan sumber daya manusia? Maka kalau jawabannya mencari modal, maka dapat dipastikan Anda adalah pengusaha sapuk putih. Kalau Anda menjawab meningkatkan sales, maka Anda adalah pengusaha sapuk kuning. Kalau Anda mengatakan yang paling susah adalah menjaga mutu produksi dan menurunkan biaya produksi, maka Anda pengusaha sapuk hijau. Lalu kalau Anda mengatakan pengembangan SDM, Anda adalah pengusaha sapuk coklat. Mari kita jelaskan warna sapuk tersebut. Dalam dunia bela diri, sapuk putih adalah sapuk dasar. Kuning di atasnya sapuk putih. Kemudian hijau di atasnya kuning. Dan coklat di atasnya sapuk hijau. Tentunya masih ada sapuk hitam di atas sapuk coklat. Juga ada sapuk master di atasnya sapuk hitam. Kita bicara sampai coklat dulu dalam kategori pengusaha. Mengapa mencari modal dikatakan pengusaha sapuk putih? Sapuk putih adalah pengusaha yang baru mulai bisnis kurang dari 2 tahun, atau belum pernah berbisnis sama sekali. Mungkin baru mulai setelah lama menjadi pegawai. Bagi bebisnis sapuk putih, dipikirannya adalah ketika ada modal atau ada dana, atau ada uang, maka bisnisnya akan jalan semulus pantat bayi. Atau semudah finansial proyeksi rancangannya di kertas. Faktor X banyak tidak dipacanya. Karena memang tidak tahu. Saya kasih contoh sahabat saya yang pensiun dari pegawai bank. Ambil program pensiun dini. Dia kemudian membuka usaha ayam bakar dan ayam goreng di garasi rumahnya di bilangan Bintaro. Hal itu 5 tahun yang lalu. Dibuatnya sehari bisa 1 ekor ayam di awalnya yang dipotong 8. Dalam setahun, 200 ekor ayam seharinya. Sukseskah dia berbisnis ayam goreng dan ayam bakar itu? Sekarang dia sudah tutup. Belum menginjak tahun kedua. Ada apa? Bukannya 200 ekor ayam sehari adalah bisnis yang bagus? Kok merugi? Kok tutup? Karena apa? Karena ada geng preman yang dia biasa memberikan setengah potong ayam setiap hari untuk menjaga keamanan di sekitarnya. Ternyata ada geng lain yang rebutan wilayah tersebut. Sehingga tiada hari tanpa berantem dan ribut. Para preman itu membuat pelanggan tidak ada yang datang lagi untuk membeli ayam gorengnya atau ayam bakarnya. Dia pun pindah dan gulung tikar. Sekarang dia usaha gym di Bali baru tahun kedua setelah pandemi. Ini pun sekarang mulai ada kompetitor. Sehingga usahanya mulai Senin kemis penjualannya. Biaya perpanjangan sewa akhir tahun bisa-bisa tidak tercover. Di pengusaha ban putih yang memfokuskan keuang atau modal. Dalam hal ini ada uang namun bisnis belum bisa take off di atas dua tahun. Itulah penjelasannya pengusaha ban putih. Sekarang kita lanjut ke ban kuning. Peace.